Meskipun tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi setidaknya Hinata tidak akan membiarkan orang di depan matanya terbunuh begitu saja. Itulah pedoman hidup Hinata. Di situ Hinata berkata, aku akan pergi melawan Rainer. Mendengar hal itu Testarosa ingin menemani Hinata tanpa disuruh. Freeze dan Arnold seketika menawarkan diri untuk melawan monster. Mereka berdua langsung mengatakan itu karena mereka takut oleh hawa-hawa mengerikan dari Testarosa. Arnold dan Freeze berkata, jika lawannya adalah monster tanpa ego, kami bisa melawan mereka. Karena kami telah menjadi kuat berkat latihan di labirin. Oleh sebab itulah kami ingin menunjukkan kepada Testarosa Duno apa yang bisa kami lakukan. Ucap mereka berdua sambil berteriak. Melihat hal itu Hinata sontak cemberut. Hinata mengira bahwa hanya itu cuma mencari perhatian Testarosa yang aduhai Bahenol. Tapi pada kenyataannya mereka cuma ketakutan hanya dengan melihat datapan Testarosa. Mereka berdua takut, jika mereka gak berguna di depan Testarosa, maka di pelatihan selanjutnya di labirin, maka Testarosa akan menjadikan mereka manusia panggang yang sangat kriuk rasanya. Testarosa disitu hanya bisa tersenyum melihat kekacauan negara Inggrasia, tapi emosi dalam jiwanya gak bisa terbentung lagi. Disitu Hinata mengatakan, kita harus memberikan mereka pelajaran, karena telah bertindak bodo di tengah kekacauan ini. Hinata berniat membersihkan namanya dengan menyikirkan Reiner, sekaligus menangkap pangeran Elric untuk mengakui kejahatannya. Dengan tersenyum jahat, Testarosa setuju dengan Hinata. Testarosa berkata, jika kita dapat menyikirkan semua pengancau itu, maka kita bisa melakukan apa saja untuk ke depannya. Hinata dan yang lainnya sadar, jika ini semua adalah jebakan. Namun mereka semua tidak peduli, dan memilih maju menuju panggung yang telah disiapkan musuh. Setelah keluar dan meninggalkan gedung capitol, mereka melihat semuanya dalam keadaan mengerikan. Mereka melihat keadaan Inggrasia benar-benar kacau. Hinata berkata, sepertinya untuk memperbaiki negeri ini akan memerlukan waktu yang sangat lama. Nicholas menanggapi ucapan Hinata, ya apa boleh buat, serangan dari musuh akan terus berdatangan, dan tentunya kerusaka di Inggrasia akan lebih parah nantinya. Di situ, Testarosa memanggil dua bawahnya, yaitu Mos dan Sien. Jadi mereka sekarang ada lima orang. Saat mereka akan pergi ke tujuannya, mereka merencanakan strategi terlebih dahulu. Testarosa memberikan arahan kepada Mos, dengan berkata, Mos, kau tidak usah ikut kami bertarung, gunakan saja motif pencarian, dan bersiaplah untuk serangan dadakan. Dengan sigap, Mos berkata, siap bos, laksanakan. Jika orang yang tidak mengenal Mos, Mos seperti pria kul yang bisa diandalkan. Namun nyatanya, terkadang Mos banyak bacot, dan mendapatkan banyak masalah. Tapi di sini, dia berusaha untuk tidak mengecewakan Testarosa, karena dia adalah bawaan yang Testarosa percayai. Mos pun berlari dengan mengatakan, JUR SRIKU PAYANGAN! Dan seketika, Mos mengaktifkan mode pencarian. Mode ini semacam penghalang gitu guys. Semua klon milik Mos masuk ke dalam belahan bumi, sedalam 1 km. Hal ini Mos lakukan, agar jika ada serangan mendadak dari jarak 500 meter, Mos sudah tahu duluan. Yang dengan kata lain, jika ada serangan musuh yang melebihi kecepatan cahaya, 1 detik lebih, Testarosa bisa merasakannya sebelum mengenai dirinya. Dengan hal itu, sudah cukup bagi Testarosa. Namun kelemahan mode ini, Mos adalah orang pertama yang akan terkena serangan musuh. Suara dalam hati Mos berkata, Jika aku terkena serangan musuh dan terluka, aku tidak percaya jika pos Testarosa akan peduli denganku. Meskipun kelihatannya patuh dan siap mati, sebenarnya Mos ini agak sedikit mengeluh memiliki atasan psikopat seperti Testarosa. Hinata yang melihat Mos seketika paham maksud Testarosa. Hinata disitu berkata, Sepertinya kau terlalu khawatir dengan serangan dadakan Testarosa. Apakah menurutmu semua kekacauan ini hanyalah umpan yang disengaja dibuat oleh musuh untuk mengalihkan perhatian kita? Seketika, Testarosa tersenyum Jahanam dan mengatakan, Tepat sekali Hinata, coba pikirkan lagi, Kenapa musuh repot-repot membuat Rimuru ke Damargania? Tentu saja karena mereka memiliki tujuan yaitu mengincar Masayuki. Saat berada di samping Hinata, Testarosa selalu melirik dan memperhatikannya. Di dalam lubu hati terdalam Testarosa, dia ingin menjadikan Hinata bahwanya, tapi gak mungkin juga karena Rimuru gak mungkin setuju. Dari sini Testarosa menyadari betapa istimewanya Hinata di mata Rimuru. Bukan hanya seksi dan bahenol, melainkan Hinata juga memiliki pemikiran yang tajam. Di situ Hinata menyadari, Jika di Damargania, Rimuru gak mungkin melawan Leon saja. Tentu saja, Jika tujuan musuh adalah Masayuki, otomatis musuh akan menahan Rimuru selama mungkin di sana. Dengan sosok yang mampu mengimbangi Rimuru. Dengan sosok itu adalah Michael. Terbesit dalam hati Hinata khawatir, takutnya Rimuru gak bisa mengimbangi Michael, yang telah memiliki kekuatan naga sejati dalam dirinya. Namun Testarosa meyakinkan Hinata, jika Rimuru pasti baik-baik saja. Karena Rimuru ditampingi oleh Diablo dan Tsui. Lantas Hinata bertanya, Kemana sih Kaisar Oge Masayuki sekarang berada? Diketahui, saat terjadi keributan di Inggrasya, tidak ada satu orang pun yang melihat Masayuki. Testarosa menjawab, Mungkin Felgrin tahu jika Masayuki diincar musuh. Makanya Felgrin mengamankan Masayuki. Lantas Hinata bertanya lagi kepada Testarosa, Apakah menurutmu Masayuki akan datang menyelamatkan kita saat kita terpojok dan hampir mati nanti? Testarosa menjawab, Gak mungkin Masayuki menyelamatkan kita. Karena kau tahu, kini Masayuki adalah Kaisar, bukan lagi orang biasa. Jadinya Masayuki lebih berharga daripada apapun. Masayuki emang orang yang baik hati dan gak sombong untuk menyelamatkan orang lain. Tapi tentu saja, Didik Felgrin gak akan rela jika harus kehilangan Masayuki. Makanya Felgrin selalu di sisinya, agar Masayuki aman dan hangat. Hangat gak tuh? Hangat lah, masa enggak? Dua wanita ini gak ada pilihan lain selain menang untuk menyelesaikan masalah ini. Iguzu, ucap Hinata. Setelah perjalanan yang sedikit memakan waktu, Hinata dan yang lainnya telah sampai di tempat tujuan, yaitu di alun-alun kota. Hinata berkata kepada Nikolas, Kau tetaplah di sini, karena jika kita menang, tugasmu adalah mengamankan pangeran Elric. Nikolas pun menjawab, Siap bos, kalau rame lanjut part 2, ucap Nikolas. Kini yang tersisa hanya tiga orang termasuk Hinata. Hinata dan yang lainnya mulai melangkah maju dan mereka sudah disambut oleh pasukan full senjata. Dan jumlah mereka ada 22 orang, termasuk Rainer dan Elric. Dengan seringai yang sangat sombong, Rainer berkata, Sudah lama sekali aku menunggu hari ini, akhirnya kau telah tiba Hinata. Hinata merasakan, jika kekuatan Rainer telah meningkat, Hinata memperkirakan, jika kini Rainer lebih kuat dari dirinya. Dan hal ini sudah diduga oleh Hinata. Karena jika tadi Nikolas ikut, maka Hinata akan semakin bingung, jika harus menyerang sambil bertahan melindungi Nikolas. Makanya tadi si Beben Nikolas itu gak diizinin Hinata ikut bertarung. Hinata menengok ke kanan dan ke kiri, untuk melihat dan menganalisa kekuatan musuh. Dengan skill unik miliknya yaitu matematikawan. Bagi Hinata, pasukan kroco-kroco Rainer dan Elric kekuatannya melebihi para kapten ksatria suci. Suasana di sana sangat mencekam. Awalnya Hinata berharap, jika Testarossa bisa mengurus Rainer untuk dirinya. Tapi itu bukan pilihan yang tepat. Karena tiba-tiba muncul seseorang yang auranya dan kekuatannya gak ngotak. Hari ini kita beruntung Rainer. Di depan kita ada dua wanita yang siap menghibur kita. Ucap Vega. Rainer pun tersenyum. Lor Vega. Bolehkah saya melawan Hinata? Vega pun mempersilahkan Rainer. Ambil saja wanita lemah itu. Daging dan pahinata gak akan membuatku kuat, meskipun aku memakannya. Tapi Rainer ingat. Selesaikan ini dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Vega duduk di tepi air mancur. Sambil menunggu lawannya bergerak. Seketika saat Hinata melihat Rainer dan Vega, dia sedikit butuh sasa. Sial. Ucap Hinata. Menurut Hinata, EP Vega lebih dari 10 juta. Di balik lengan bajunya, Hinata menyembunyikan trik tersembunyinya. Tapi bagi Hinata, kini semuanya percuma. Gak akan merubah keadaan. Di lain sisi, meskipun EPnya lebih kecil dari Vega, Testarossa memandang jijik Vega. Kau pria cabul. Aku membenci manusia yang tidak tahu tempatnya seperti dirimu. Ucap Testarossa. Seketika Vega emosi dan berdiri dari tempat duduknya tadi. Dan Vega pun berkata, Dasar kewanita jalan. Jika itu maumu, aku, Vega pemimpin dari tujuh malaikat maut. Akan menunjukkan perbedaan kekuatan kita. Emang Vega bocil EPIC suka ngetik terus di Mobile Legends yang gini. Gampang emosi. Alur suasana pun berubah. Dan kini Hinata sedikit enjoy aman dengan mengatakan, Jadi siapa yang akan melawanku? Hinata berniat mengasut Rainer agar bertarung dengannya satu lawan satu. Bukan keroyokan. Kalau keroyokan, ya main Mobile Legends guys. Karena jika Rainer mainnya keroyokan, meskipun Hinata dan Cien bertarung bersama, paling mentok cuma bisa mengalahkan 10 orang. Namun beda lagi ceritanya, jika Rainer kalah duluan, maka otomatis pasukannya langsung kena mental. Di berbagai tempat di Ibu Kota, ada perangkat magis. Alat itu terhubung dengan tempat pelindungan bawah tanah. Dan itu bisa membuat semua orang melihat apa yang sebenarnya terjadi di atas tanah. Salah satu alat magis itu berada di patung batu alun-alun. Makanya di episode kemarin, Elric memilih berpidato di sini cuy. Karena pertarungannya ditonton oleh semua orang, Rainer gak mungkin lari. Rainer berkata, Kali ini aku akan membuktikannya di sini dengan mengalahkanmu. Hinata pun mulai mengeluarkan pedangnya. Namun pedang Hinata kali ini berbeda dengan yang dulu saat bertarung melawan Rimuru. Pedang Hinata telah diperbaiki, ditempah oleh Guru B. Dan kini pedang Hinata naik ke level legendaris. Dan senjata itu bernama Phantom Pine. Jika pedang Hinata yang sebelumnya hanya mampu menghancurkan tubuh spiritual pada serangan ketujuh. Sedangkan pedang Phantom Pine yang sekarang, yang kini Hinata gunakan, mampu menghancurkan tubuh astral dan spiritual sekaligus. Jadi pedang Hinata sedikit lebih OP gitu cuy. Apakah kau siap Rainer? Ucap Hinata seketika Rainer emosi. Jangan mencuri kalimatku dasar jalan. Hinata dan Rainer saling menatap dan bersiap melancarkan serangan. Bagi Hinata, sepertinya Rainer masih menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Karena dari tadi, pergerakan Rainer ada yang aneh tidak seperti manusia normal pada umumnya. Sintih. Sambil mengucapkan itu, Rainer mengayunkan pedangnya ke arah Hinata. Sontak Hinata merasakan bahaya dari pedang itu. Hinata pun memilih gak menangkisnya. Tapi Hinata memilih menghindari serangan Rainer dengan memutar tubuhnya. Hinata merasakan, jika pedang yang dipegang Rainer bukan pedang kaleng-kaleng, pedang Rainer lebih kuat. Karena pedangnya berada pada tingkat mitos, Hinata berpikir, jika mereka saling menebas beratu pedang, ada kemungkinan pedang Hinata akan hancur duluan. Perbedaan EP dan senjata mereka sama-sama terpaut agak jauh, di mana Hinata hanya memiliki EP 1 juta, sedangkan Rainer EP-nya 2 juta. Dan senjata mereka pun beda level. Hinata benar-benar dalam posisi tidak diuntungkan. Tapi meskipun begitu, Hinata tidak takut, karena dia memiliki pengalaman dan ingatan saat bertarung dan berpergian bersama Chloe. Jadi Hinata mengira, harusnya gak ada masalah jika pertarungan ini satu lawan satu. Tapi pertanyaannya cuy, apakah Rainer benar-benar melakukan duel ini secara adil? Oh tidak semudah itu berkusu. Bagi Hinata, pertarungan adil itu gak mungkin terjadi. Hinata mengenal Rainer sebagai sosok pengecut. Makanya di situ Hinata berhati-hati dan selalu memperhatikan gerakan Rainer, serta mencari celah jika ada kesempatan. Rainer pun mulai menyerang Hinata lagi, dan kini Rainer menyerang secara membabi buta. Sedangkan Hinata hanya terus menghindar. Hingga pada suatu titik, Hinata menemukan celah pada gerakan Rainer, dan Hinata dengan cepatnya menendang Rainer dan membuat petang milik Rainer terlepas dari genggamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!